Di negara maritim seperti Indonesia, transportasi laut memegang peranan penting. Dan sebagai pelopor transportasi maritim sejak 4 dasar warsa lalu, PT. Arpeni Pratama Ocean Line TBK terus berkomitmen menyediakan jasa angkutan laut. Didirikan pada tahun 1975, Perseroan memulai operasi dengan satu kapal jenderal kargo untuk mengangkut produk-produk kehutanan. Perseroan merupakan salah satu perusahaan pelopor angkutan produk kayu ke pasar internasional, khususnya Asia Timur, di tahun 80-an. Perseroan terus mengembangkan layanan jasa sesuai kebutuhan bisnis para pelanggannya. Layanan Perseroan mencakup angkutan curah kering, angkutan cair, jenderal kargo, dan layanan pendukung lainnya seperti keagenan, jasa bongkar muat, dan jasa pemeliharaan kapal. Pada tanggal 22 Juni 2005, Perseroan mencatatkan 1,4 juta lembar saham di PT. Bursa Efek Indonesia dengan kode APOL. Sejak itu, PT. Arpeni Pratama Ocean Line menjadi perusahaan publik dengan nama PT. Arpeni Pratama Ocean Line TBK. APOL merupakan salah satu perusahaan pelayaran nasional yang memiliki dan mengoperasikan kapal-kapal curah kering berbendera Indonesia terbesar, terutama dalam pengangkutan batu bara dalam negeri dan internasional. Dengan armada yang komprehensif dan terdiri dari kapal Panamax, tongkan, kapal tunda, dan floating crane, APOL mampu menyediakan layanan satu atap atau one-stop service untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Selama tiga dasar warsa, kami mengembangkan usaha pelayaran satu-satunya di bumi kita. PT. Arpeni Pratama Ocean Line telah mendapatkan banyak usaha di dalam breakback khususnya, cair maupun curah kering. Jadi kami selama ini telah mengembangkan untuk dari hulu sampai ke hilir, maka kami siap untuk melayani bagaimana kebutuhan dari semua pelanggan untuk meningkatkan nilai tambah untuk seluruhnya. Seluruh armada perseroan memiliki total kapasitas mendekati 800 ribu DWT. Pada akhir 2012, perseroan mengoperasikan kapal-kapal milik yang terdiri dari sembilan bulk carrier, 27 kapal tunda, 22 kapal tongkang, dan sembilan floating crane. Dengan armada kapal-kapal Panamax, perseroan menyediakan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU di Indonesia, China, Vietnam, Taiwan, dan India. Selain batu bara, armada perseroan juga melayani angkutan curah kering lainnya, seperti biji besi, gandum, kedelai, dan biji-bijian ke berbagai negara seperti China, India, Australia, Brazilia, Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Afrika Selatan. Armada kapal tunda dan kapal tongkang milik perseroan telah melayani angkutan transshipment, angkutan antar pelabuhan atau port-to-port, dan angkutan internasional atau ocean going ke Filipina untuk memasuk kebutuhan batu bara PLTU. Sembilan unit floating crane apol ditempatkan di lokasi-lokasi strategis di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan guna melayani transshipment dari kapal tunda dan kapal tongkang ke kapal-kapal mother vessel. Perseroan telah melayani sejumlah perusahaan terkemuka dari dalam dan luar negeri. Selain melayani jasa angkutan curah kering, APOL juga menyediakan jasa angkutan muatan cair. Perseroan memiliki kapal tengkar dengan kapasitas lebih dari 35.000 DWT yang disewakan kepada Pertamina. selain itu, APOL juga menyewakan kapal curah kering berdasarkan kontrak pengangkutan charter. Jasa lainnya yang disediakan oleh Perseroan adalah jasa keagenan yang dimulai pada tahun 1983. APOL saat ini telah menjadi salah satu agen pelayaran swasta terbesar di Indonesia. Dua prinsipal utama yang telah menunjuk APOL sebagai agen mereka di Indonesia adalah Hyundai Merchant Marine Co. Ltd. dan Wallenius Wilhelmson Lines. Jasa keagenan kami telah melayani sejumlah perusahaan ternama dalam memenuhi kebutuhan angkutan logistiknya di Indonesia. Dalam satu tahun, jasa keagenan APOL dapat melayani ratusan penunjukan bagi lebih dari 100 perusahaan pelayaran internasional. Jasa keagenan perseroan meliputi jasa pelabuhan, jasa owners protective agent, penunjukan perusahaan bongkarmuan, jasa pemeliharaan kapal, serta broker kargo dan kapal. Di samping itu, unit bisnis keagenan APOL juga memasuk kebutuhan-kebutuhan kapal, seperti suku cadang dan bahan bakar. APOL juga memberikan jasa pengelolaan kapal yang meliputi manajemen dan penyediaan anak buah kapal, serta pengoperasian dan perawatan kapal. Dengan pengalaman selama 38 tahun dalam industri pelayaran, perseroan tetap berupaya membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan transportasi angkutan laut nasional. APOL didukung oleh tim manajemen berpengalaman dari 16 kantor cabang di seluruh Indonesia. Dalam hal tata kelola perusahaan yang baik, kami mengedepankan prinsip transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness dalam setiap aktivitas perusahaan. Kami memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku bagi perusahaan terbuka dan memberikan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemangku kepentingan minoritas. Dalam menjalankan usahanya, perseroan berkomitmen membangun dan memberikan pelayanan prima bagi seluruh pelanggannya. Hal ini terlihat dari upaya perseroan dan mendapatkan sertifikasi ISM Code dan ISO 9002 pada September 1996. Sertifikasi ISO 9002 telah diperbaharui menjadi sertifikasi ISO 9001-2000 pada November 2003 dan kembali diperbaharui menjadi sertifikasi ISO 9001-2008 pada November 2008. Kedepannya dengan sumber daya ahli perkapalan dan logistik dari PT RPNI Pratama Ocean Line bisa memberikan sumbangsi terhadap industri perkapalan nasional dan juga membantu pemerintah dalam suplai dan logistik terhadap pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua karyawan PT RPNI Pratama Ocean Line, supplier, dan terutama para pelanggan kami atas terciptanya suatu hubungan erat sekarang dan ke depannya. Korporat Sosial Responsibility atau Siasar selalu menjadi bagian dari kepedulian PT RPNI Pratama Ocean Line TBK. Sejak 2009, APOL merevitalisasi lahan tandus di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayu, Kejamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan memperdayakannya dengan bantuan masyarakat setempat dan anak-anak jalanan yang sudah melewati pelatihan bertani organik. Keberhasilan APOL mengolah lahan tandus kebun Gunung Gelis menjadi kebun pertanian organik, menjadi contoh bagi beberapa peneliti. APOL juga berpartisipasi dalam program kelas inspirasi yang diadakan oleh Yayasan Indonesia Mengajar. Dalam kegiatan ini, APOL memperkenalkan profesi pelaut kepada siswa-siswa sekolah dasar di Tangerang Selatan, Banten. Komitmen APOL pada dunia pendidikan juga diwujudkan melalui pemberian donasi bagi Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, SBM ITB, di Kuningan, Jakarta Selatan. APOL juga bekerja sama dengan program diploma Pelayaran Universitas Hangtuah Surabaya untuk memberikan beasiswa bagi para perwira laut. Dalam tahun-tahun ke depan, APOL akan terus berkomitmen menyediakan angkutan laut berkualitas, khususnya untuk curah kering. Dengan evaluasi dan efisiensi terus-menerus, APOL siap memajukan bisnis pelayaran nasional dan menyukseskan program Beyond Cabotage sesuai roadmap Pemerintah Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!